Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agunga Rini Bowo Pada tutorial kali ini kita akan Belajar tentang Reaktor yang ada di Hysys, seperti itu Seperti yang kita ketahui, sama seperti di Gangget, di Hysys sendiri Terdapat berbagai macam jenis reaktor Reaktor yang paling sederhana itu ada Reaktor konversi, kemudian Nanti juga ada reaktor ekulibrium Juga ada reaktor genetik Dan juga ada reaktor Gibbs, nah reaktor kinetik sendiri Nanti dibagi menjadi dua, ada reaktor CSTR dan reaktor PFR, seperti itu Nah kita mulai dulu dari yang pertama Ini ada salah satu reaktor Namanya reaktor conversion Atau conversion reaktor, nah konversi reaktor Ini digunakan Kalau kita sudah tahu Berapa persen dari Reaktan itu yang Terkonversi pada reaksi tersebut Jadi kata kuncinya adalah Berapa persen dari reaktor itu sudah terkonversi Jadi di soal nanti akan diketahui berapa persen yang dikonversi Atau di dalam proses kita mau mensimulasikan kita sudah tahu berapa persen yang terkonversi Terkonversi, maka yang akan kita gunakan nanti adalah reaktor Conversion, seperti itu Nah contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Ini ada natural gas yang terdiri dari 75% mol metan Kemudian 15% mol etan Kemudian masih ada lagi 10% mol metrogen Berarti ini dalam bentuk campuran Nah disitu terjadi proses pembakaran Proses pembakarannya Disini ada metan dan etan yang dibakar Dibakar, ada metan dan etan yang dibakar Reaksinya seperti ini Ini reaksi pembakaran sempurna yang ditulis disini Nah reaksi ini itu dibakar dengan Total 60% Ekses udara Ekses udara 60% Seperti itu Kemudian disini Apa namanya Masing-masing itu masuk pada suhu 25 derajat celcius Dan produk keluar dari reaktor pada suhu 600 derajat celcius Nah ini sama seperti digangkat ya Kalau disini ada kata kunci Produk keluar 600 derajat celcius Berarti nanti reaktornya itu beroperasi secara isothermal Maka kita perlu menambahkan energi atau key pada reaktor tersebut Seperti itu Nah disini ada keterangan Jika pembakaran tersebut adalah komplit Jadi artinya habis Jadi CH4 sama CH2H6nya habis Oke dan tidak ada set reaksinya yang terjadi Harusnya ini kalau ada set reaksinya itu Dia memproduksi karbon monoksid Seperti itu Ini yang ditanyakan adalah Berapa banyak panas Yang ditransfer ke furnace Karena ini reaksi pembakaran Otomatis nanti dia Reaksinya jenisnya eksotermis Sehingga nanti ada panas yang ditransfer ke furnace Seperti itu Nah disini misalkan kita punya Apa namanya Fitnya Ini fitnya Masuk 10 kmol per jam Secara total ya 10 kmol per jam Kemudian udaranya atau airnya Itu eksesnya 60% Nah eksesnya ini Ekses itu adalah kelebihan yang dibutuhkan Untuk pembakaran sempurna Seperti itu Pembakaran sempurnanya siapa? CH4 dan C2H6 Jadi misalkan 60% dari CH4 Misalkan ya Kalau CH4 itu masuknya 1 Oke Untuk membakar habis 1 mol Itu kita butuh 2 mol Ya butuh 2 mol Nah eksesnya itu 60% Seperti itu Berarti Yang masuk berapa? Kalau misalkan untuk membakar CH4 saja Berarti 1,6 dikalikan dengan 2 Seperti itu Berarti kita udaranya Atau oksigennya yang masuk nanti 3,2 Oksigennya Nitrogennya berarti 0,79 Dibagi 0,21 Dikalikan Itu tadi Dikalikan Molnya Oksigen yang dibutuhkan Untuk Ekses 60% tadi Seperti itu Oke Kita lanjut saja Kita simulasikan di Heisis Seperti ini Kita simulasikan di Heisis ya Oke Ini di Heisisnya Seperti biasa Kita tambahkan dulu Komponennya Oke Disitu tadi kita ada Metan Ada metan Ada etan Kemudian ada Oksigen Yang pasti Oke Kemudian ada juga CO2 Dan ada juga H2O Disini 2O Oke ini Nah disini Fleet Packersnya Tadi kita pilih Peng Robinson ya Peng Robinson Nah disini ada Satu langkah Tambahan lagi Disini ada Pilihan Reaction Kita klik disini Kita inputkan Reactionnya dulu Kita klik Add disini Kemudian Add Reaction Nah Add Reactionnya Disini ada beberapa Pilihan Reaction Kita sesuaikan dengan Reactor yang mau kita pakai Kalau kita pakai Reactor konversi Ya kita harus Pilih yang konversi Kalau kita nanti pakai Reactor equilibrium Ya kita pilih yang Equilibrium Kalau kita pakai Reactor kinetik Ya kita pakai Yang kinetik Jadi disesuaikan dengan Reactornya Karena apa Karena nanti Nggak bisa Misalkan kita pakai Konversi disini Kemudian nanti Disimulasi Kita pakai Reactor kinetik Itu tidak akan bisa Seperti itu Jadi pasangannya Itu sudah Terdefinisikan Dengan pasti Seperti itu Kita pilih konversi Disini ya Konversi Oke disini ada Tanda silang Ini artinya belum Di konfigurasi Kita konfigurasi dulu Nah kita konfigurasi dulu Di reaksi yang pertama Metan Kemudian ada Oksigen Ada CO2 Dan ada 2O Jadi kita lihat dulu Tadi Disini Minus 1 Minus 2 1 2 Nah itu adalah Koefisien Stoicometrinya Jadi untuk reaktan Koefisien Stoicometrinya Itu negatif Minus 1 Untuk reaktan Negatif Untuk produk Itu po CD Seperti itu Jadi sama Seperti di GameCast Oke Minus 1 Minus 2 1 2 Minus 1 Minus 2 1 2 Nah dipastikan Ini balance-nya Sudah low Balance-nya 0 Berarti kita Inputkan Stoicometrinya Sudah betul Seperti itu Nah kita Pilih disini Base komponen Base komponen Ini adalah Reaktan Yang kita ketahui Konversinya Dia berapa Nah tadi Dibilang kan Metan Dia itu Terkonversi 100% Habis Berarti disini Kita pilih Metan Disini Pilihannya Pasti yang Pilihan Reaktan Yang tadi Kita tinggal Milih salah satu Metan Reaktan Kita pilih Overall Disini ada Persen Konversinya Ini satunya Sudah Persen Nah kita Kalau inputkan Channelnya Jadi ini fungsinya Ada channel C1 C2 Kalau kita inputkan Channelnya saja Maka reaksinya nanti Itu bukan merupakan Fungsi Suhu Tapi kalau kita isi Channel C1 C2 Maka reaksinya Menjadi reaksi Fungsi Suhu Nah tadi Karena sudah Diketahui Konversinya Berapa persen Maka yang kita isikan Cukup Channelnya Saja disini Satuanya Persen Maka disini Yang kita isikan Nanti adalah Berapa persen 100% Seperti itu Beda kalau DigamGate DigamGate kemarin Dia yang diminta Adalah Fraksional Conversion Jadi Fraksional itu Dibagi 100 Jadi maksimal 1 Kalau disini Satuanya dia Persen Maka Isinya Persen Berapa persen 60% 30% 40% Seperti itu Oke Nah disini Tandanya sudah Sendang Oke Karena ada 2 reaksi Kita tambahkan Satu reaksi lagi Nah kita tambahkan Satu reaksi lagi Disini kita tambahkan Ethan Ya Oksigen CO2 Dan H2O Ini kita cek disini Tadi Konversinya adalah Minus 1 Minus 3,5 2,3 Ya Minus 1 Minus 3,5 Minus 2 Minus Oke Mohon maaf Ini 2 Oke Jadi Balancenya Dipastikan 0 ya Kita pilih Base company Disini yang diketahui Tadi konversinya adalah Ethan Kita pilih Ethan Oke Dan CO nya kita isi 100% Karena konversinya Kita ketahui Tadi dia 100% Seperti itu Oke Nah pastikan Sudah tanda centang Hijau semua Nah disini ada kata-kata Not Added to FP Oke Kita klik nanti disini Di Added to FP Nah disini juga Kita bisa mengatur Reaksinya Nanti itu reaksi seri Apa paralel Kita bisa klik ranking Disini ya Nah Kalau rankingnya 0-0 ini Berarti dia Reaksinya itu berjalan Secara paralel Seperti itu Kalau kita urut disini 0 disini 1 Maka dia menjadi Reaksi seri Jadi reaksi 1 dulu Baru reaksi 2 Seperti itu Nah itu bedanya ya Seperti itu Oke Nah kemudian ini Saya klik Added to FP Disini kita pilih ya Kemudian Nah ini Pastikan Sudah ready Kalau sudah ready ini Berarti siap Untuk melakukan simulasi Kita masuk ke halaman simulasi Oke Halaman simulasi Disini Saya buat Dua stream ya Dua stream Yang pertama itu Isinya adalah Fit ya Atau view Oke Tadi dia masuk Di suhu 25 Tekanannya tadi Nah kita asumsikan aja Tekanannya Pada tekanan ATM Ya disini Tekanannya Tekanan ATM Karena tidak diketahui Tekanan ATM itu 11,3 Oke Lajuknya tadi 10 kilo Mall Kita masukkan Komposisinya disini Nah disini Nitrogennya belum ada Ternyata Nitrogennya belum ada Maka kita tambahkan Nitrogennya dulu Kita balik lagi Kesini ya Bisa kita klik Di halaman Property Oke Pilih komponen list disini Kita tambahkan N2 Dan nitrogen Oke Pastikan nitrogennya Sudah masuk kesini Kita masuk ke halaman simulasi Nah ini ada pertanyaan Do you wish to be Left in holding mode Artinya apa Artinya kalau kita pilih yes Maka nanti Hasis tidak akan melakukan Perhitungan Atau lampu hijaunya Berubah menjadi lampu Kuning Seperti itu Kalau kita pilih no Maka ketika kita masuk Halaman simulasi Hasis akan langsung Melakukan perhitungan Kita pilih no aja Bisa langsung dihitung Ya Seperti itu Kita masuk ke Fuelnya sini Sebelumnya lomong Komposisinya tadi 75% Metan 0,75 Kemudian 15% Etan Nolkoma 15 Dan 10% Oksik 10% Adalah nitrogen Disini 0,1 Oke Saya pastikan lagi Metan Etan Nitrogen Oke benar Metan Etan Nitrogen Oke Oke Ini sudah Oke Sudah betul Kita masukkan Sini Sudah betul Nah disini Kita bisa Cek ya Bisa cek Nah seperti itu Oke Kita cek kondisinya Seperti ini disini Oke Kemudian disini Kita masukkan Udaranya Disini Nah udara ini Agak Tricky ya Udaranya agak Tricky Karena tadi ada Kata-kata Excess Disini Ada kata-kata Excess Disini Jadi Misalkan Excess ya Excess Perhitungan Excess Disini Oke Saya perhitungan Excess Enaknya Saya buka Excess Excess Oke Excess ya Disini Komponennya Tadi Miliknya CH4 CH4 Kemudian Disini Ada C2 H6 Oke Disini Dia Fitnya Masuknya Itu Adalah Tadi Masuknya Adalah Berapa Tadi Totalnya Kan Totalnya Kan 100 Ya Dia 75 7,5 Disini Yang satunya Adalah 1,5 1,5 Oke Ini fitnya Kemudian Ini ada Stay Geometry Stay Geometry O2 O2 Di sini Geometry O2 Di sini Untuk CH4 Itu Tadi Dia Stay Geometry Ini adalah 2 Dan 3,5 Oke 2 Dan 3,5 Oke Disini 2 Disini 3,5 Nah Disini Tadi Oke Ini Kita Kita Belajar ATK Sedikit Yang Review ATK Sedikit Nah Perhatikan Disini Ini Accessnya Adalah 0,6 Ya Access 0,6 Atau 60% Disini 0,6 Atau 60% Kita Perhatikan Disini Kalau Saya Punya 1 MAU CH4 Dia Itu Akan Terbakar Habis Dengan Menggunakan 2 MAU OX Berarti Disini Kalau 7,5 Saya Butuh Berarti 15 Itu Artinya Nggak Ada Access Sama Sekali Tapi Kalau Ada Access Misalkan Disini Saya Punya 1 MAU CH4 Maka Saya Butuh 2 MAU O2 Plus 60% Access 60% Access 60% Berarti 60% Dari 2 MAU Atau Sejumlah 1,2 Disitu Berarti Yang Masuk Totanya Berapa 2 Plus 1,2 3,2 Oke Jadi Disini O2 Fit Yang Masuk Disini O2 Fit Adalah 1 1 Ditambah Access Ini Dikalikan Stochometrinya Oke Dikalikan Dengan Ini Juga 7,5 Nah Berarti Yang Masuk Adalah 24 Nah Ini Tinggal Kita Tarik Oke Berarti Disini Total Oksigennya Itu Adalah 32,4 Total Oksigen N2 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 Itu Sama Dengan 0,79 Dibagi Dengan 0,21 Dikali Dengan Maaf Salah 0,21 Nah Ini Berarti N2 Yang Masuk Adalah 12188 57 Berarti Udaranya Yang Masuk Itu Isinya Ini 60% Untuk Membakar Habis Tadi Dari Sini Oke Nah Access Ini Tergantung Pada Konversi Jadi Konversinya Berapapun Itu Menghitungnya Berbasisnya Tetap Pada Berbasis Reaksi Yang Sampai Habis Jadi Misalkan Ada Keterangan Konversi 15% Konversi 60% Itu Tidak Berpengaruh Pada Jumlah Access Seperti Itu Yang Perlu Kita Ingat Disini Saya Masukkan R Dia Masuk Pada Suhu 25 Tekanan 1,3 Oke Komposisinya Saya Masukkan Disini Saya Pilih Langsung Oksigen Oksigen Itu Adalah 32,4 Nitrogen Saya Kopi Dari Disini Saya Kopi Dari Sini Saya Masukkan Kesini Langsung Jadi Ini Komponen Yang Masuk Langsung Oke Ini Komponen Udara Masuk Seperti Itu Oke Nah Setelah Oke Ini Kita Cari Reaktornya Sekarang Kita Pilih Disini Ada Reaktor Kita Cari Reaktor Konversi Nah Ini Reaktor Konversi Oke Reaktor Konversi Ada Simbolnya C Ini Konversi Seperti Itu Oke Kita Pilih Disini Ada Fuel Kemudian Ada Air Disini Kita Pilih Produk Satu Ini Produk Dua Nah Karena Tadi Diminta Reaksinya Berjalan Pada Isotermal Maka Disini Kita Perlu Key Kita Harus Inputkannya Kalau Dia Tidak Ada Keterangan Atau Reaksinya Berjalan Secara Adiabatis Maka Key Disini Tidak Perlu Kita Inputkan Oke Kemudian Kita Masuk Ke Parameter Ini Delta P Tadi Ada Keterangan No Delta P Seperti Itu Karena Ada Keterangannya Nah Direksinya Kita Pilih Reaksinya Kita Pilih Reaksin Satu Disini Oke Reaksin Satu Ada Dua Reaksinya Ada Reaksinya Metan Sama Reaksinya Metan Sama Metan Disini Disini Ada Non Duty Karena Kita Tadi Belum Mengisi Suhu Keluarannya Suhu Keluarannya Adalah 600 Derajat Celcius Seperti Itu Disini Nah Disini Sudah Oke Oke Nah Disini Kita Bisa Klik Nah Disini Aktif Konversinya 100 Ini Resultnya Disini Ini Woxidnya Keluarannya Keluarannya Disini Keluarannya Ini Oke Komposisinya Keluarannya Itu adalah Ini Jadi Metan Sama Metannya Habis Sisa Oksigen C2 H2O Disini Sama Nitrogen Sisanya Oke Itu Untuk Reaksi Konversi Jadi Gampang Seperti Itu Reaksi Konversi Oke Nah Reaksi Konversi Semudah Itu Gampang Seperti Itu Nah Ini Kalau Misalkan Kita Tadi Tidak Disebutkan Apa Apa Namanya Suhu Keluarannya Berapa Maka Kinya Tadi Itu Kita Tidak Perlu Mengisikan K Disini Nanti Reaksinya Berubah Jadi Reaksi Ada Badis Suhu Keluaran Dari Reaktornya Ini Nanti Yang akan Menghitung Adalah Isit Jadi Bukan Kita Inputkan Seperti Itu Sama Seperti Di Kem Oke Nah Yang Kedua Sekarang Kita Masuk Ke Reaktor Equilibrium Oke Nah Reaktor Equilibrium Sendiri Itu Sama Seperti Di Kem Gat Jadi Perhitungan Konversinya Itu Dihitungkan Oleh Isis Kita Disini Hanya Memasukkan Kondisi Operasi Dari Reaktor Tersebut Isis Akan Menghitungkan Reaksi Yang Terjadi Itu Berbasis Pada Minimisasi Energi Gibbs Energi Bebas Gibbs Kita Hanya Disitu Menginputkan Reaksi Yang Terjadi Apa Cuma Nanti Keadaan Akhir Dari Equilibrium Sistemnya Itu Yang Menentukan Adalah Isis Nah Ini Kalau Anda Pengen Belajar Lebih Lanjut Tentang Hal Ini Ada Materinya Di Buku Semit Vanes Di Sekitar 12-13 Kalau Anda Pengen Belajar Lebih Lanjut Tentang Termodinamik Equilibrium Seperti Itu Untuk Sistem Yang Melibatkan Reaksi Nah Disini Jadi Reaktor Equilibrium Ini Beda Dengan Reaktor Konversi Bedanya Hanya Di Reaktor Equilibrium Ini Tidak Diketahui Reaksinya Itu Konversinya Berapa Oke Kalau Yang Conversion Reaktor Tadi Kan Diketahui Kalau Yang Ini Tidak Diketahui Yang Menghitung Nanti Adalah Heisis Jadi Yang Diketahui Hanya Kondisi Operasinya Saja Seperti Itu Oke Jadi Disini Contoh Contohnya Contohnya Disini Ada Reaksi Pembuatan Klorobenzene Atau Benzene Klorin Pembuatan Klorobenzene Oke Dengan Fitnya Yaitu Ada Benzene Dan ada Cl2 Ini Bereaksi Dengan Bantuan Katalis Fe Cl3 Tapi Nanti Disimulasi Kita Tidak Akan Memasukkan Katalis Ini Nah Masuk Pada Keadaan Equimolar Equimolar Itu artinya Apa Equimolar Itu artinya Molnya Benzene Dan molnya Cl2 Itu Sama Oke Masuk Pada Suhu 70 Dan Tekanan 2 Bar Masuk Pada Reaktor Dan Tidak Terjadi Perubahan Pressure Atau Tidak Ada Pressure Drop Dan Tidak Ada Temperature Change Berarti Disini Operasinya Nanti Juga Operasi Isotermal Karena Disini Diketahui Suhu Keluarnya Itu sama Dengan Suhu Masuknya Seperti Itu Oke Nah Ditanyakan Keluarannya Itu Kondisinya Berapa Kemudian Base Equilibrium Itu Ditanyakan Fapor Fraksinya Berapa Dan Ditanyakan Heat Reaction Kalau Kita Isikan Itu Biasanya Sudah Ada Di Bagian Reaktor Di Bagian Input Reaksinya Kita Sudah Tahu Di Bagian Bawah Ada Heat Of Reaction Disini Diminta Menggunakan PRSV With Package Oke Kita Langsung Simulasikan Aja Oke Kita Buat New Case Ya Nah Buat New Case Kita Tambahkan Komponennya Jodoh Kita Pilih Benzen Benzen Kemudian Ada CL2 Ya Ada gas CL2 Kemudian Ada Keluru Keluru Benzen Ya Kemudian Ada juga H CL Seperti Itu Oke Fleet Packagenya Kita Pilih PRSV Disini Oke Kita Pilih PRSV Oke Kemudian Kita Klik Direksinya Kita Tambahkan Nah Kita Karena Akan Menggunakan Reaktor Equilibrium Kita Pilih Reaktor Denis Equilibrium Disini Oke Satu Reaksi Saja Kita Tambahkan Disini Tadi Ada Benzen Kloro Benzen Eh Gas Klorin Maksud saya Kemudian ada Kloro Benzen Ada HCL Oke Nah Disini Tadi Ini Konversinya Ya Apa namanya Stechimeternya Minus 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 Satu 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 Ya Oke Minus 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 Satu 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 Oke Sudah Nol Nol Disini Sudah Nol Basisnya Disini Nah Kita Pilih Koefisien Aktivitasnya Saja Disitu Oke Pasannya Kita Pilih Fase Vapor Ya Kita Pilih Vapor Base Ya Kemudian Karena Sudah Oke Kita Klik Oke Disini Jangan Lupa Di Add to FP Ini Add to Fleet Package Kalau Nggak Di Add Nanti Nggak Akan Muncul Di Pilihan Dator Seperti Itu Kita Masuk Galaman Simulasi Oke Kita Buat 2 Fit Ini Kita Punya Benzen 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 Suhunya 70 Tekanannya 2 Bar Tadi Tekanannya 2 Bar Oke Masuk Pada Berapa Tadi Nah 100 Kilomol Ekumolar Amal Berarti Disini 100 Kilomol Itu Total Dari Klorin Dan Benzen Berarti Masing-masing Jumlahnya 50 Ya Masing-masing Jumlahnya 50 Jadi Disini Molarnya Dia 50 Ini 50 Komposisinya Disini Kita Pilih Benzen 1 Benzen Murni Kita Pilih Benzen 1 Oke Kita Disini Ini Saya Tambahkan CL2 Disini CL2 CL2 Sama Dia Jumlahnya 70 Tekanan 2 Bar Malarnya 50 Ya Komposisinya Isinya Adalah CL2 1 Oke Hijau Oke Nah Kita Tinggal Pilih Reaktor Kita Pilih Equilibrium Reaktor Equilibrium Reaktor Equilibrium Equilibrium Artinya Dia bukan Reaktor Untuk reaksi Bolak Balik Dia juga Bisa Untuk reaksi Bolak Balik Dan Non Bolak Balik Yang dimaksud Equilibrium Disini Adalah Keadaan Termodinamika Di sistemnya Itu Sudah Mencapai Titik Kesetimbangan Bukan Reaksinya Bolak Balik Sama Seperti Dikan Ini kita Pilih Streamnya Masuknya Benzen Benzen Dan Cl 2 Ini kita Pilih 1 Keluarannya 2 Kita Pilih Key Disini Parameternya Pressure drop 0 Kita pilih Reaksinya Z1 Z1 Belum Unown Duty Kita Pindah Ke Unown Duty Disini Kita Celsius Nah Sudah Oke Kita Cek Disini Resultnya Dia Konversinya 100% Jadi 100% Konversi Semua Disitu Oke Jadi Tadi Isinya Disini Bisa Di 2 Bisa Di 1 Terserah Oke Jadi Dua Bisa Di 1 Oke Oke Sudah Itu Selesai Di Reaktor Equilibrium Disini Reaktor Equilibrium Komposisinya Keluarannya Itu Ada Ini Kororannya Ada Di Fase 2 Sama Fase 1 Seperti Itu Kondisinya Kita Cek Ada Yang Liquid Ada Yang Wap Disini Oke Kondisinya Seperti Itu Nah Itu Untuk Reaktor Equilibrium Jadi Semudah Itu Dua Reaktor Tadi Cuma Bedanya Tadi Yang Reaktor Konversi Tadi Konversinya Sudah Diketahui Kalau Reaktor Yang Ini Dia Itu Belum Diketahui Konversinya Berapa Sehingga Dihitungkan Oleh Heisis Seperti Itu Oke Mungkin Cukup Sekian Untuk Tutorial Reaktor Dua Reaktor Yang Pertama Ini Nanti Kita Lanjutkan Lagi Untuk Tutorial Di Reaktor Kinetic Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh